diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A titik B, titik C jika segitiga bayangan ini jika segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah bayangan dari ABC oleh dilatasi dengan pusat min 4,5 dan faktor skala 3 maka luas segitiga ABC adalah nah ini kan seharusnya kita nyari bayangannya dia dulu ya bayangannya dia dulu dengan pusatnya ini dengan faktor skala 3 baru kita cari luas segitiganya dari bayangannya nah karena yang dicari luasnya aja kita gak usah cari bayangannya kalau kita cari langsung luas ABC nya aja dulu kita cari luas ABC nya dulu tanpa harus cari bayangannya dulu ini kita cari luasnya pakai matrix aja ya cari luasnya, ini kan 3,4 ya, sorry ini kan 3,4 terus min 5,6 ya, ini dengan ini ya, dibikin determinan ya, terus ditambah ini dengan ini gantian ya dibikin determinan ditambah nah ini dengan ini udah, ini dengan ini udah, sekarang ini dengan ini gitu min 2, min 3 3,4 ini harus mutlak ya, nanti dibagi 2 ya 3,6 3,6 18 ya kan dibikin determinan ya, dikurang min 5,4 min 20 ya, min 20 taruh kena min lagi jadi plus 20 gitu ini ditambah min 5 kali min 3 ya, 15 dikurang min 2 kali 6 min 12 berarti tambah 12 ya kan karena kan ini min ketemu min jadi plus nah terus ini ditambah ya min 2 kali 4 min 8 3 kali min 3 min 9 dikurang min 9 ini hasilnya jadi plus 9 kan nah hasilnya jadi 18 tambah 20 ini juga harus mutlak nih semua 18 tambah 20 itu 38 ditambah 27 ditambah 1 kan gitu ya jadi hasilnya 66 ya karena nilai segitiga berarti dibagi 2 kalau luas segitiga sambilnya 33 nah ini kan kalau misalnya luas segitiga ABC sebelum di dikasih skala 3 kali ya dengan pusat min 4,5 gitu nah karena dikasih skala 3 berarti untuk luas skalanya kita kuadratin skalanya kan 3 dikuadratin gitu berarti 33 dikali 9 ya sama dengan 297 jadi luasnya gitu ya jadi kita gak usah cari bayangannya dulu baru nanti kita cari luas ya langsung aja nih si segitiganya kita cari luasnya udah tuh kita kali faktor skalanya dikuadratin ya karena luas jadi pangkat 2 kalau volume itu pangkat 3 gitu ya dia